Ya, shalom Sekali lagi, shalom Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan Tema kita ini adalah kasih dan komitmen Kita akan melihat teks yang akan saya bahas Dari Injil Yohanes Pasal yang ke-21 Mulai ayat yang ke-15 Sampai ayat yang ke-19 Yohanes 21 15-19 Yang bawa kitab suci silahkan buka Yang bawa hp suci silahkan buka Yang tidak bawa dua-duanya silahkan lihat di slide depan Yohanes 21 Mulai ayat yang ke-15 Sampai ayat yang ke-17 Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus pulang kepadanya untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Aku berkata kepadamu sesungguhnya Ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan Bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah Sesudah mengatakan demikian Dia berkata kepada Petrus Ikutlah aku Baik Sudara-sudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Peristiwa atau bacaan yang baru kita baca ini Di Yohanes pasal 21 itu terjadi Pada saat Tuhan Yesus Setelah bangkit dari antara Dan percakapan ini secara khusus Dilakukan antara Yesus dan Petrus Dan inilah percakapan pertama Yesus dan Petrus Pasca kebangkitan Terakhir kali Tuhan Yesus bicara sama Petrus adalah Pada beberapa hari sebelumnya Dalam perjamuan terakhir Di dalam perjamuan terakhir Petrus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus Setelah itu menyusul Tuhan Yesus ditangkap di taman Getsemani Lalu setelah itu disidang Lalu disalibkan Dan Petrus waktu itu Dia menyangkal Yesus Dan dia hanya alkitab hanya bercatat bahwa Petrus dan Yesus hanya bertatapan mata Tapi tidak bicara Sampai akhirnya Tuhan Yesus Dieksekusi mati Pada hari Jumat Sore Dan lalu mati Pada hari Minggu kebangkitan Petrus juga tidak ketemu Yesus Sampai akhirnya Terjadilah pertemuan Di pantai ini Dan menarik sekali bahwa Tuhan Yesus mengajak Petrus bertemu di pantai ini Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus ketemu Petrus pertama kali Dipanggil jadi murid Itu juga di pantai yang sama Pada waktu Simon Petrus menangkap ikan Di pantai yang sama juga Tuhan Yesus ajak Petrus untuk bicara lagi Dan saya yakin bahwa Percakapan ini sebenarnya bertujuan untuk memulihkan Simon Petrus Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kalau kita memperhatikan bacaan kita ini Maka ada satu kalimat yang diulang-ulang selama tiga kali Yakni gembalakanlah domba-dombaku Gembalakanlah domba-dombaku Gembalakanlah domba-dombaku Berarti disini Tuhan Yesus sedang meminta kepada Petrus Atau memerintahkan kepada Petrus Gembalakanlah domba-dombaku Gembalakan artinya Pimpinlah Rawatlah Berilah makan Domba-dombaku Domba-domba ini Pasti yang dimaksudkan adalah Umat Tuhan Maka Petrus diberikan tugas Suatu tugas pelayanan Memimpin umat Tuhan Menggembalakan umat Tuhan Memberi makan umat Tuhan Merawat umat Tuhan Singkatnya adalah Tuhan Yesus Kasih satu tugas pelayanan Kepada Simon Petrus Yang harus dia lakukan Dan saudara-saudara Nah Akhirnya kita bisa melihat bahwa Petrus memang menjadi seorang pelayan Tuhan Yang melayani Tuhan Yang menggembalakan umat Tuhan Dan jiwa-jiwa Yang Tuhan percayakan Kepadanya Tetapi saudara-saudara Supaya bisa melakukan Atau bisa Melakukan Apa yang Tuhan Yesus Perintahkan Apa yang Tuhan Yesus Suruhkan ini Maka Ada beberapa hal disini Yang Tuhan Yesus Perlu tegaskan Supaya dimiliki Oleh Petrus Nah Saya mau Minta Tunjukkan kembali Ayat yang ke-15 Di dalam ayat yang ke-15 Saudara Perhatikan ayatnya Nanti tidak usah keluar ya Tetap saja disitu ya Sesudah sarapan Yesus berkata Kepada Simon Petrus Simon Ana Yohanes Apakah Engkau Mengasihi Aku Simon Apakah Engkau Mengasihi aku Sekarang lihat Ayat 16 Kata Yesus pula Untuk kedua kalinya Simon Ana Yohanes Apakah Engkau Mengasihi aku Lalu ayat 17 Kata Yesus Kembalinya Untuk ketiga kalinya Simon Ana Yohanes Apakah Engkau Mengasihi aku Berarti disini Saudara-saudara Tuhan Yesus Sebelum Berikan pelayanan Kepada Petrus Dia tanya Sampai tiga kali Simon Ana Yohanes Apakah Engkau Mengasihi aku Sekarang Lihat 15 lagi Di dalam ayat 15 Dia bilang begini Apakah Engkau Mengasihi aku Lebih Daripada Mereka Ini Sebenarnya Di dalam Alkitab Asli Berbahasa Yunani Kata mereka Tidak ada Jadi mestinya Ayat ini berbunyi Simon Ana Yohanes Apakah Engkau Mengasihi aku Lebih Daripada Ini Kalau memang Apakah Engkau Mengasihi aku Lebih dari Ini Ini Mana Lalu ada Penafsir Mengatakan Bahwa ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Pertama Pada Waktu Tuhan Yesus Bertanya Tuhan Yesus Jarinya Sementara Menunjuk Kepada Perahu-perahu Dan Jala-jala Yang dipakai Simon Petrus Karena Simon Petrus Baru habis Melauk Dengan Kata Lain Tuhan Yesus Mata Petrus Hei Petrus Apakah Engkau Mengasihi aku Lebih Daripada Perahu-perahumu Dan Jala-jalamu Dan Ikan-ikanmu Itu kemungkinan Pertama Tapi Kemungkinan Kedua Menurut Penafsir ini Adalah Sementara Tuhan Yesus Mengatakan Itu Jarinya Menunjuk Kepada Murid-murid Yang lain Simon Ana Yohanes Apakah Engkau Mengasihi aku Lebih Daripada Ini Dari Teman-temanmu Dari murid-murid Yang lain Nah Sudara-sudara Disini Menarik Sekali Bahwa Tuhan Yesus Menanyakan Pertanyaan Yang sama Tiga kali Di dalam Kitab suci Kalau Satu Pernyataan Atau Pertanyaan Atau Kata Kalimat Diulang Sampai Tiga kali Itu Biasanya Penting Sekali Kalau Sudara Baca Dalam Yosua Pasal Satu Disitu Dikatakan Hai Teguhkanlah Hatimu Teguhkanlah Hatimu Teguhkanlah Hatimu Di dalam Yosua Pasal Satu Ayat Delapan Sembilan Dan Seterusnya Tiga Kali Teguhkanlah Hatimu Teguhkanlah Hatimu Teguhkanlah Hatimu Ini penting Di dalam Injil Matius Pasal 6 Mulai Ayat 25 Sampai 34 Muncul Berulang Mengapa Jangan Kamu Khawatir Jangan Kamu Khawatir Jangan Kamu Khawatir Berarti Jangan Khawatir Itu penting Di Yohanes 21 Ini Muncul Tiga Kali Simon Apakah Engkau Mengasih Aku Apakah Engkau Mengasih Aku Apakah Engkau Mengasih Aku Pertanyaan Ini Penting Sekali Tapi Tuhan Yesus Tanya Tiga Kali Pertanyaannya Adalah Mengapa Pertanyaan Yang Sabah Tuhan Yesus Perlu Ulang Tiga Kali Ada Yang Mengatakan Mungkin Tuhan Yesus Mau Tahu Jawaban Petrus Yang Sungguh Sungguh Bagaimana Simon Apakah Engkau Mengasih Aku Simon Sudah Jawab Tapi Mungkin Tuhan Yesus Kurang Puas Kasih Menyusul Pertanyaan Kedua Tuhan Yesus Kurang Puas Lagi Kasih Pertanyaan Ketiga Ada Yang Mengatakan Demikian Tapi Ada Yang Mengatakan Begini Karena Tuhan Yesus Tahu Bahwa Petrus Ini Kasihnya Kepada Tuhan Masih Kurang Karena Kalau Sudara Tahu Di Dalam Bahasa Yunani Kata Kasih Itu Ada Empat Pertama Adalah Pilea Pertama Adalah Agape Kedua Pilea Ketiga Storge Dan Yang Keempat Adalah Eros Nah Kalau Memeriksa Bahasa Yunani Maka Disini Tuhan Yesus Tanya Sama Petrus Petrus Apakah Engkau Agape Padaku Lalu Petrus Bila Benar Tuhan Aku Pilea Padamu Dalam Pertanyaan Kedua Tuhan Yesus Tanya Lagi Simon Apakah Engkau Agape Padaku Petrus Bila Jawab Tuhan Benar Aku Pilea Padamu Tuhan Yesus Tanya Agape Petrus Jawab Pilea Akhirnya Pada Pertanyaan Ketiga Tuhan Yesus Tanya Simon Apakah Engkau Pilea Padaku Lalu Simon Bilang Ya Tuhan Benar Aku Pilea Padamu Jadi Tuhan Tanya Agape Petrus Pilea Pertanyaan Ketiga Tuhan Sudah Turun Pilea Petrus Tetap Pilea Juga Jadi Ada Yang Mengatakan Bahwa Disini Kasih Agape Kasih Yang Paling Tinggi Pilea Itu Nomor Dua Tuhan Tuntut Kasihnya Harus Kasih Kualitas Nomor Satu Tapi Petrus Hanya Bisa Berikan Kasih Kualitas Dua Tapi Dua Penafsiran Itu Saya Tidak Setuju Lalu Kenapa Sampai Tuhan Tanya Tiga Kali Waktu Tuhan Tanya Pertama Kali Tiba Belas Sedara Perhatikan Ini Simon Apakah Engkau Mengasihi Aku Jawab Petrus Benar Tuhan Engkau Tahu Aku Mengasihi Engkau Sekarang Pertanyaan Kedua Tiba 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 Simon Apakah Engkau Mengasihi Aku Lalu Ada Maka Sedihlah Hati Petrus Karena Yesus Berkata Untuk Ketiga Kalinya Apakah Engkau Mengasihi Aku Yang Beda Adalah Pertanyaan Pertanyaan Pertama Petrus Langsung Jawab Pertanyaan Kedua Petrus Langsung Jauh Sampai Pertanyaan Ketiga Dia Belum Jawab Sedih Dulu Kira Kira Kenapa Sampai Pertanyaan Ketiga Petrus Sedih Kenapa Tanya Pertama Tidak Sedih Kenapa Tanya Kedua Tidak Sedih Tanya Ketiga Baru Sedih Nomor Satu Tidak Sedih Nomor Dua Tidak Sedih Nomor Tiga Sedih Ada Apa Dengan Nomor Tiga Kira Kira Petrus Sedih Karena Apa Pertama Tidak Sedih Kedua Kali Tidak Sedih Begitu Tiga Kali Sedih Padahal Di dalam Perjamuan Terakhir Tuhan Tua Sedang Membawa Ingatan Dia Karena Dia Menyangkal Tiga Kali Maka Tuhan Yesus Tanya Tiga Kali Karena Itu Ketika Dia sadar Tanya Tiga Kali Dia Menjadi Sedih Lalu Dia Jawab Ya Benar Tuhan Engkau Tahu Sesuatu Engkau Tahu Bahwa Aku Mengasihi Engkau Nah Sudara-sudara Berarti Terlepas Dari Semua Itu Tetapi Setiap Kali Petrus Jawab Ya Tuhan Tuhan Yesus Sambung Dengan Satu Kalimat Gembalakan Domba Dombaku Aku Mengasihi Engkau Gembalakan Domba Dombaku Aku Mengasihi Engkau Gembalakan Domba Dombaku Berarti Menggembalakan Domba Domba Saratnya Harus Mengasihi Tuhan Tadi Saya Mengatakan Menggembalakan Domba Domba Adalah Pelayanan Maka Ini Berarti Lewat Persekapan Tuhan Yesus Mau beritahu Bahwa Pelayanan Yang Sungguh Dasarnya Harus Punya Hati Yang Mengasihi Tuhan Mengapa Punya Hati Yang Mengasihi Tuhan Karena Melayani Itu Sesuatu Yang Berat Sudara Disini Dikatakan Gembalakan Domba Dombaku Di dalam Bahasa Yunani Itu Dibedakan Bahasa Yunani Itu Kaya Lebih Kaya Dari Bahasa Kita Nah Karena Itu Maka Di dalam Bahasa Yunani Kalau Domba 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 Katanya Lain Itu Katanya Lain Tapi Kalau Domba Anak Itu Lain Nah Di dalam Bahasa Yunani Domba Disini Gembalakan Domba Dombaku Kata Domba Disini Bukan Menggunakan Kata Yunani Untuk Domba Dewasa Tapi Kata Yang Dipakai Disini Poimane Itu Artinya Anak Domba Yang Baru Lahir Gembalakan Kata Gembalakan Disitu Itu Artinya Berilah Makan Rawat Berarti Petrus Pesti Melayani Sama Dengan Merawat Dan Memberi Makan Anak Domba Yang Baru Lahir Itu Berat Itu Sukar Itu Tidak Mudah Dan Karena Itu Pekerjaan Yang Berat Yang Sukar Itu Hanya Mungkin Dilakukan Kalau Petrus Punya Hati Yang Sungguh Mengasihi Tuhan Nah Sudara-sudara Pelayanan Itu Tidak Mudah Pelayanan Itu Berat Tetapi Itu Akan Bisa Dilakukan Kalau Orang Yang Melayan Itu Punya Kasih Mengapa Sudara Mengapa Kasih Ini Penting Karena Apa Karena Kasih Itu Sanggup Membuat Apa Yang Berat Itu Menjadi Ringat Kasih Itu Membuat Yang Jauh Bisa Terasa Dekat Kasih Itu Bisa Membuat Yang Lama Terasa Cepat Coba Kalau Misalnya Sudara Punya Pacar Di Kefa Lalu Sudara Tiap Mesti Jalan Tiap Saat Kesana Atau Tiap Minggu Akhir Minggu Mesti Cabut Ke Kefa Kira Kira Waktu Sudara Kesana Sudara Rasa Bahwa Itu Jauh Rasanya Saya Punya Teman Pacarnya Memang Di Kefa Rasanya Bagi Kita Yang Pergi Kefa Jauh Sekali Tapi Dia Karena Hari Hari Tiap Minggu Polak Balik Kefa Dia Tidak Tidak Rasanya Mengapa Karena Hatinya Penuh Dengan Cinta Kepada Pacarnya Itu Sehingga Apa Yang Jauh Dia Merasa Dekat Saya Mau Kasih Tujuk Sudara Coba Tunjukkan Kejadian 29 Ayat 20 Ini Silaban Kasih Apa Kasih Syarat Kepada Yaakob Kalau Kau Mau Nikah Atau Kawin Dengan Anak Kurah Kamu Mesti Kerja Pada Saya 7 Tahun Baru Boleh Dapat Rahel Nah Lalu Kejadian 29 Ayat 20 Berkata Jadi Bekerja Lah Yaakob 7 Tahun Ramanya Untuk Mendapatkan Rahel Itu Tapi Yang 7 Tahun Itu Dianggapnya Seperti Beberapa Hari Saja Karena Sintanya Kepada Rahel 7 Tahun Rasa Rasa Beberapa Hari Saja Karena Karena Cinta Kalau Tidak Cinta Beberapa Hari Rasa 7 Tahun Ada Pepantan Bahasa Inggris Berkata Love Will Creep Where Water Can Pass Cinta Dapat Mengalir Di Tempat Dimana Air Tidak Bisa Menewatinya Jadi Berarti Apa Yang Sukar Apa Yang Berat Bisa Diatasi Kalau Kasih Orang Kalau Sungguh Sungguh Mengasihi Dia Pasti Relo Melakukan Apa Saja Coba Kalau Pacarmu Bilang Dia Sangat Mencintai Kamu Tapi Kalau Kamu Minta Tolong Beli Pisang Goreng Saja Dia Setikir Saya Pernah Punya Kakak Di Bali Waktu Itu Dia Masih Pacaran Waktu Dia Pacaran Dia Panggil Pada Saya Dia Ini Cerita Saya Dia Panggil Wih Anak Pumpacar Nih Anak Ajak Makan Sate Dia Ikut Makan Abis Itu Makan Sotul Dia Makan Lai Abis Itu Makan Jawa Dia Makan Lai Anak Lihat Dia Sampai Anak Bila Ternyata Anak Pumpacar Ini Paragus Seharusnya Pikiran Seperti Itu Tidak Tidak Ada Di Dalam Orang-orang Yang Artinya Penuh Kasih Karena Kasih Itu Tidak Takut Rugi Kasih Itu Rela Kasih Semaksimal Mungkin Rela Memberi Semaksimal Mungkin Kasih Itu Memberikan Segala-galanya Dan Hanya Menyesal Kalau Kalau Tidak Tidak Bisa Beri Lebih Banyak Amin Dulu Waktu Saya Masih Kuliah Di Malang Kuliah Sekolah Teologi Biasanya Kami Kuliah Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Siang Abis Jumat Siang Turun Praktik Pelayanan Di Gereja Saya Dapat Tugas Di Kediri Bukan Cuma Kediri Kota Dari Kota Sambung Lagi Sampai Ujung Ujung Masuk Kampung Jadi Kira-kira Dari Kampus Saya Sampai Tempat Saya Pelayanan Itu Kira-kira 70 Kilo Setiap Hari Jumat Setiap Hari Jumat Nah Pada Waktu Itu Saya Punya Pacar Di Surabaya Nah Lalu Jarak Dari Kediri Tempat Saya Pelayanan Sampai Surabaya Itu Kira-kira 90 Kilo Lalu Dari Surabaya Itu Kemalang Ke Kampus Itu Kira-kira Saya Lakukan Adalah Setiap Hari Jumat Dari Malang Menuju Kediri 70 Kilo Pelayanan Hari Jumat Hari Sabtu Hari Minggu Hari Minggu Habis Kebaktian Langsung Kediri Surabaya Kira-kira 90 Kilo Begitu Sampai Ketemu Satu Dua Jam Hari Minggu Malam Pun Pulang Dari Surabaya Menuju Malam Setiap Minggu Bertahun Tahun Saya Lakukan Hanya Ketemu Satu Jam Dua Jam Tapi Jaraknya Ratusan Kilo Mesti Saya Jalan Satu Hari Dia Tanya Sama Saya Kak Kak Son Capek Kok Dia Bila Begini Bayangkan Kakak Jalan Ratusan Kilo Hanya Untuk Ketemu Satu Jam Dua Jam Lalu Saya Biar Lu Mau Tahu Di Penjau Apa Kenapa Di penjawabannya Begini Itu Semua Karena Kucinta Kamu Berarti Cinta Itu Membuat Yang Sukar Yang Berat Yang Jauh Jadi Mudah Makanya Tuhan Yesus Bilang Dalam Yohanes Masa 14 Itu Kalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Pasti Tak Akan Perintah Perintahku Pelayanan Itu Tidak Mudah Tapi Kalau Kita Punya Hati Yang Mengasihi Tuhan Maka Kita Akan Melakukan Pelayanan Dengan Hati Yang Sungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Pekerjaan Yang Berat Jadi Ringan Tapi Kalau Orang Tidak Punya Kasih Kepada Tuhan Pekerjaan Pelayanan Dia Hanya Anggap Ini Pekerjaan Memberatkan Buang Buang Waktu Buang Tenaga Buang Buang Dan Sebagainya Tapi Kalau Orang Punya Hati Tuhan Karena Hati Yang Mengasihi Karena Itu Sudara-sudara Disini Tema Kita Adalah Kasih Ada Kata Kasih Berarti Disini Penting Sekali Ada Sejumlah Sudara Yang Nanti Akan Ditegurkan Sebagai Orang Orang Yang Akan Memikul Pelayanan Di Tempat Ini Dan Itu Hanya Mungkin Sudara Lakukan Kalau Sudara Mempunyai Hati Yang Sungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Karena Itulah Maka Sebelum Ada Perintah Gembalakan Domba Dombaku Tuhan Yesus Perlu Tanya Sama Petrus Apakah Engkau Mengasihi Aku Apakah Engkau Mengasihi Aku Apakah Engkau Mengasihi Aku Tiga Kali Ditanya Supaya Apa Supaya Petrus Sungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Dengan Sungguh Kasian Sungguh Sungguh Inilah Dia Akan Melakukan Tugas Gembalakan Domba Dombaku Karena Itu Sudara-sudara Kalau Sudara Punya Hati Yang Melayani Lakukan Itu Lakukan Kalau Sudara Punya Hati Yang Mengasihi Lakukan Tugas Pelayanan Tapi Kalau Sudara Tanpa Kasih Sungguh Sungguh Pada Tuhan Jangan Melayani Itu Hanya Akan Memberankan Sudara Tapi Kalau Sudara Sungguh Sungguh Melayani Mintalah Kepada Tuhan Supaya Diberikan Hati Yang Sungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Supaya Apa Yang Berat Apa Yang Sukar Apa Yang Rasanya Tidak Memungkinkan Sudara Bisa Lakukan Karena Punya Hati Yang Mengasihi Tuhan Jadi Ini Kunci Pertama Supaya Bisa Melakukan Pelayanan Dengan Baik Harus Punya Hati Yang Sungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Ini Yang Terutama Sekarang Yang Kedua Yang Kedua Coba Lihat Ayat 18 Dan 19 Ayat 18 Yonus 21 Yonus 21 Ayat 18 Dan Ayat 19 Yohanes Nona Bukan Yosua Aku Berkata Kepadamu Ini Setelah Percakapan Tiga Kali Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Ini Kata-kata Yusuf Sesungguhnya Ketika Engkau Masih Mudah Engkau Mengikat Tinggal Sendiri Dan Engkau Berkalan Kepada Saja Kau Kendaki Tapi Jikal Engkau Sudah Menjadi Tua Engkau Akan Mengelurkan Tanganmu Dan Orang Lain Akan Menikap Dan Engkau Akan Membawa Engkau Keserbatan Tidak Kau Kendaki 19 Dan Hal Itu Dikatakannya Untuk Menyatakan Bagaimana Petrus Akan Mati Sudara 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 Setelah Yesus Tanya Kasihnya Petrus Dan Petrus Mengakui Mereka Mengasihi Tuhan Setelah Tuhan Kasih Mandat Untuk Menggembalakan Domba Dombanya Tuhan Omong Sesuatu Petrus Waktu Kau Muda Kau Akan Ikat Pinggangmu Sendiri Siapkan Dirimu Pergi Kemana Saja Tapi Waktu Engkau Tua Orang Orang Lain Yang Akan Ikat Engkau Bawa Engkau Ketempat Yang Tidak Kau Sukai Lalu Yohanes Memberi Keterangan Hal Itu Dikatakannya Tentang Bagaimana Petrus Akan Mati Sudara Sudara Disini Sudara Sudara Tuhan Yesus Membicarakan Kematian Petrus Mengapa Tuhan Yesus Bicara Kematian Petrus Bukankah Beberapa Hari Yang Lalu Pada Perjamuan Terakhir Petrus Mengatakan Tuhan Aku Rela Mati Dengan Engkau Karena Petrus Mengatakan Aku Rela Mati Dengan Engkau Sekarang Tuhan Yesus Tawarkan Kematian Kepada Petrus Dan Sudara Sudara Memang Tidak Ada Di dalam Kitab Suci Tetapi Seorang Bapak Gereja Namanya Eusebius Eusebius Ini Seorang Bapak Gereja Yang Memberikan Catatan Laporan Tentang Kisah Kematian Dari Para Rasul Kalau Judas Iskariot Kita Tidak Usah Hitung Karena Dia Sudah Bunuh Diri Tapi Eusebius Mencatat Bagaimana Rasul Rasul Itu Mengalami Kematian Seluruh Rasul Itu Mengalami Kematian Dengan Cara Mengalihkan Mati Syaid Satu Satunya Rasul Yang Mati Baik Pada Usia Yang Sangat Tua Itu Cuma Rasul Yohanes Penulis Injil Yohanes Tapi Sisanya Mati Dengan Cara Mengenaskan Misalnya Dalam Catatan Eusebius Thomas Pergi Pelayanan Sampai Di India Dan Hari Ini Ada Tujuh Gereja Tua Di India Yang Dipercaya Warisan Dari Rasul Thomas Tapi Ketika Thomas Melayani Di India Lalu Dia Sementara Di Tempat Tinggalnya Jadi Tombak Dari belakang Sampai Akhirnya Thomas Mati Syaid Di India Eusebius Melaporkan Bahwa Rasul Andreas Itu Pergi Melayani Sampai Di Ethiopia Dan Di Ethiopia Dia Beritakan Injil Dan Ketika Dia Beritakan Injil Pada Akhirnya Si Andreas Ini Disalibkan Dan Andreas Disalibkan Dengan Salib Yang Aneh Karena Dia Disalibkan Dengan Bentuk Salib Seperti Huruf X Namanya Rux Dekusata Dia Naik Ke Atas Waktu Salib Sudah Berdiri Dan Andreas Mau Naik Dan Disalibkan Di Atas Rux Dekusata Pada Waktu Andreas Mau Belangkah Mereka Memakukan Dia 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 Bila Permisi Bolehkah Saya Berbicara Dengan Salib Ini Lalu Mereka Izinkan Andreas Bicara Dengan Salib Lalu Andreas Menghadap Salib Itu Dan Dia Berkata Hail The Praiser Cross Oh Salib Yang Mulia Sudah Sangat Untuk Bertemu Dengan Guruku Maha Agung Yesus Kristus Sekarang Ya Salib Bawalah Aku Sekarang Bawalah Aku Sekarang Dan Jangan Tunda Tunda Lagi Bawalah Karena Aku Rindu Dengan Sang Guru Naiklah Andreas Ke atas Salib Itu Dan Dia Dipakukan Di Sana Dan Yang Menarik Adalah Sementara Andreas Dipaku Mulutnya Mengeluarkan Lagu Puji-puji Kepada Allah Itu Dua Di Antaranya Tetapi Eusebius Melaporkan Peristiwa Yang Lain Adalah Bahwa Petrus Rasul Petrus Dan Juga Rasul Paulus Itu Melayani Pada Saat Itu Ketika Di Romawi Berkuasa Kaiser Romawi Yang Paling Kejam Yang Namanya Kaiser Nero Nero Terkenal Sebagai Kaiser Yang Sangat Kejam Dan Berdara Dingin Itulah Sebabnya Kalau ada Anzing Galak Orang Biasa Kasih Nama Nero Karena Buasnya Minta Ambul Sejarah Mencatat Bahwa Kaiser Nero Kaisar Yang Sangat Kejam Dan Paling Hobi Membunuh Orang Kristen Kaiser Nero Ini Kaisar Yang Hobi Pesta Dan Dia Selalu Bikin Pesta Taman Dan Di Pesta Taman Itu Dia Undang Banyak Orang Untuk Makan Minum Dan Sebagainya Tetapi Untuk Menerangi Halaman Tempat Pesta Itu Dia Tidak Pakai Obor Tidak Pakai Lirin Tapi Pakai Orang Kristen Maka Orang Kristen Tentu Diikat Di Beberapa Jarak Beberapa Meter Lalu Tubuhnya Dilumuri Dengan Senacam Ter Dan Dibakar Hidup Hidup Untuk Menerangi Halaman Tempat Kaiser Nero Pesta Dan Rasul Paulus Mati Kira-kira Tahun 64 Masih Kita Sekarang Tahun 2016 Paulus Mati Tahun 64 Kira-kira Begitu Dengan Kepala Dipenggal Pada Saat Nero Berkuasa Dan Dari Cerita Tradisi Yang Berlaku Adalah Bahwa Petrus Juga Menghadapi Masa Penganiayaan Yang Hebat Pada Zaman Kaiser Nero Ini Dan Satu Ketika Petrus Mau Ditangkap Berlarilah Dia Keluar Dari Kota Roma Menyelamatkan Dirinya Tapi Di tengah Perjalanan Dia Bertemu Dengan Bayangan Tuhan Yesus Lalu Tuhan Yesus Tanya Kepada Petrus Petrus Bertanya Kepada Tuhan Yesus Ketika Bertemu Dalam Pelarian Dengan Yesus Dia Tanya Kepada Yesus Di dalam Bahasa Latin Go Fadis Domine Hemlah Kemana Tuhanku Lalu Tuhan Yesus Jawab Kepada Petrus Aku Hendak Kembali Ke Roma Untuk Disalip Kedua Kalimah Dan Petrus Merasa Begitu Malu Dan Hari Itu Dia Batalkan Pelariannya Dia Balik Kembali Masuk Kota Roma Dan Besok Harinya Petrus Ditangkap Dan Disalipkan Pada Waktu Petrus Mau Disalipkan Dia Merasa Tidak Layak Disalipkan Seperti Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Disalipkan Kepala Di atas Kaki Di bawah Petrus Merasa Tidak Layak Disalipkan Seperti Yesus Karena Itu Petrus Bila Saya Minta Disalipkan Terbalik Jikalau Kristus Tuhanku Kepala Di atas Kaki Di bawah Saya Minta Kaki Di atas Kepala Di bawah Dan Hari Itu Petrus Disalipkan Dengan Salip Terbalik Kepala Di bawah Dan Kaki Di atas Dan Petrus Mati Sebagai Seorang Martir Tapi Sudara Ayat 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 19 Mengatakan Begin Hal itu Dinyatakan Menyatakan Bagaimana Petrus Akan Mati Dan Memuliakan Allah Berarti Petrus ini Bukan cuma Hidupnya saja Yang memuliakan Allah Sampai Matipun Memuliakan Allah Ada Ada Orang Yang Hidup Permuliakan Allah Waktu Mati Memalukan Tuhan Allah Saya Kenal Beberapa Satu Orang Teman Ambat Tuhan Beberapa Tahun Yang Lalu Pengkotbah Hebat Beberapa KKR Saya Mengundang Dia Untuk Sama-sama Menjadi Pembicara Dalam KKR Tapi Akibatnya Apa Beberapa Saat Kemudian Dia Ditemukan Mati Mati Dibunuh Orang Bikin Calor 40 Mati Kenapa Dibunuh Orang Kenapa Dibunuh Karena Rumpanya Orang Tangkap Dia Selinggu Dan Orang Pemokong Sampai Mati Padahal Sepanjang Hidup Beritakan Firman Luar Biasa Hidup Memuliakan Tuhan Tapi Mati Permalukan Tuhan Ada Orang Yang Hidupnya Mempermalukan Tuhan Tapi Pas Mati Memuliakan Tuhan Penjahat Di samping Yesus Disebut Penjahat Selama Hidup Jadi Penjahat Mempermalukan Tuhan Tapi Begitu Mau Mati Dia Bila Tuhan Ingatlah Aku Kalau Engkau Datang Sebagai Raja Yesus Bila Hari Ini Juga Engkau Bersama Dengan Aku Di Firdaus Berarti Dia Hidup Permalukan Tuhan Tapi Dia Mati Memuliakan Tuhan Tapi Kalau Petrus Hidupnya Memuliakan Tuhan Mati Juga Memuliakan Tuhan Kalau Saudara Bagaimana Satu Hari Bari Curhat Sama Sapi Lagi Dirang Begini Pi Sapi Saya Terus Terang Irihandi Sama Kamu Kenapa Ya Saya Ini Kau Coba Lihat Manusia Kalau Berkelahi Bakuh Handap Mereka Makinya Pakai Nama Saya Eh Babi Tapi Jarang Ada Sapi Kenapa Saya Selalu Rasanya Negatif Terus Tapi Kamu Sapi Positif Sapi Bila Begini Evi Kau Tahu Apa Penyebab Segini Karena Kau Selama Tahu Hidup Kau Tidak Ada Guna Kau Baru Berguna Kalau Kau Mati Waktu Kau Mati Kau Bisa Disebut Sumpah Sante Babi Seib Dan Sebagainya Tapi Coba Bahingkan Waktu Kau Hidup Kau Punya Kerja Apa Saja Hayat Kan Tidur 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 Kalau Saya Ini Saya Sudah Tidur Orang Seperti Kalau Saya Ini Waktu Saya Hidup Saya Berguna Dan Nanti Koleh Tuhanku Untuk Menangkut Barang Untuk Bajak Sawah Tapi Waktu Saya Mati Juga Tetap Berguna Sebagai Sate Sapi Daging Sapi Sapi Hidup Berguna Mati Berguna Kalau Kau Hanya Mati Saja Hidup Tidak Berguna Apa Apa Nah Sudara Petrus Hidup Berguna Mempermuliakan Tuhan Mati Juga Permuliakan Tuhan Dengan Katalin Petrus Taat Sampai Akhir Dan Mati Dalam Kemuliaan Pelayanan Kira-kira Apa sih yang Membuat Petrus Bisa Taat Dan Setia Sampai Mati Kasih Juga Komitmen Dia Dia Pernah Menyangkal Yesus Tapi setelah Dipulihkan Tuhan Dia Punya Komitmen Sungguh-sungguh Untuk mengembalakan Domba-domba Tuhan Sampai Akhirnya Mati Dia Mati Dalam Benar Ketaatan Kepada Tuhan Dan Kematiannya Mempermuliakan Tuhan Sudara-sudara Kita sekarang Melayani Belum sampai Taruhan Nyawa Bukan Nah Tetapi Apakah Kita punya Komitmen Yang sama Dengan Petrus Bahwa Saya Mau Hidup Saya Permuliakan Tuhan Dan Kalau Saya mati Pun Saya akan Permuliakan Tuhan Baik oleh Hidupku Maupun Juga Orang Mati Berarti Disini Kunci Keberhasilan Dari Petrus Adalah Dia Punya Kasih Tapi Dia Juga Punya Komitmen Itu Yang Membuat Pelayanannya Menggembalakan Domba-domba Tuhan Menjadi Sesuatu Yang Sangat Berarti Sudara-sudara Beberapa Orang Akan Dilantik Atau Dipilih Tuhan Didoakan Dipawa Disalahkan Pada Tuhan Untuk Satu Tugas Pelayanan Yang Mungkin Tidak Mudah Tapi Sudara Bisa Melakukan Itu Kalau Sudara Punya Dua Hal Ini Pertama Punya Hak Yang Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Kedua Punya Komitmen Yang Sungguh-sungguh Tugas Dan Panggilan Pelayanan Sudara Kalau Sudara Lakukan Itu Maka Tuhan Akan Dimulihakan Dalam Hidup Bahkan Di Dalam Mati Tuhan Memberkati Kita Amin Saya Minta Kita Tunduk Kepala Kita Tuhan Terima kasih Untuk Firman Mumpad Kami Sehari Hari Ini Kami Belajar Dari Hambamu Petrus Seorang Yang Dipanggil Dan Dipilih Tuhan Untuk Melayang Dan Tuhan Mahu Dia Mempunyai Hati Yang Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Dan Mempunyai Komitmen Untuk Setia Sampai Akhirnya Bahkan Nyawa Pun Menjadi Taruhan Tuhan Tolong Kami Sekalian Sebagai Orang Percaya Supaya Kami Juga Punya Hati Yang Mengasihi Tuhan Supaya Ketaatan Kami Pelayanan Kami Pengiringan Kami Kepada Tuhan Didasarkan Dari Hati Yang Mengasihi Dan Berikan Kepada Kami Komitmen Yang Kuat Setia Kepada Tuhan Setia Kepada Panggilan Kami Tugas Pelayanan Kami Sampai Pada Akhirnya Terima Kasih Bapak Kami Bersyukur Untuk Firman Tuhan Ini Dan Biarlah Ruh Kudus Meneguhkan Berita Firman Ini Dalam Hati Dan Pikiran Kami Masing Supaya Kami Menjadi Orang Yang Mengasihi Tuhan Dan Setia Kepada Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin